Brikjen Mustafa Sarif Suparjo atau yang lebih dikenal dengan Suparjo lahir di Gombong, Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 23 Maret 1923, Brikjen Suparjo berasal dari Divisi Siliwangi. Ketika operasi Dwi Kora terjadi, Suparjo menjabat sebagai Pangkopur II, yang memimpin Komando Tempur II di bawah Kolagawa melawan Malaysia. Kiprah Brikjen TNI Mustafa Sarif Suparjo sebagai salah satu perwira tinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau yang dulu dikenal dengan nama ABRI, berakhir naas di ujung letusan peluru regu tembak. Ia dituding terlibat dalam peristiwa gerakan tanggal 30 September tahun 1965. Dalam gerakan G30S PKI, Suparjo terlihat sebagai petugas yang banyak mengawasi gerakan penculikan. Mengutip catatan Hendro Subroto dalam buku berjudul, Dewan Revolusioner PKI Terbitan Tahun 1997, saat itu ada seorang saksi perwira menengah militer, bernama Mayor Infanteri Imam Santoso. Ia tiba di Jakarta dari Kalimantan Barat bersama Suparjo. Kala itu, Suparjo sebenarnya ditugaskan ke Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur Kedua atau Pangkopur di bawah Komando Mandala Siaga yang dikenal dengan Kolagawa dalam operasi Ganyang Malaysia yang didengungkan oleh Presiden Soekarno. Namun, saat itu Mayor Imam melihat Suparjo meninggalkan jabatannya untuk kembali ke Jakarta pada tanggal 28 September tahun 1965. Saat disambangi, Mayor Imam sempat bertanya, mengapa Bapak Brigjen Suparjo di Jakarta? Suparjo pun menjawab bahwa ada panggilan rahasia dari Presiden. Dan ternyata di kemudian hari, Suparjo dikabarkan menjadi salah satu pemimpin gerakan makar G30S PKI pada tahun 1965. Suparjo saat itu menjadi wakil pemimpin gerakan tanggal 30 September tahun 1965 di bawah Komando Letkol Untung Syamsuri yang notabene berpangkat dua tingkat di bawahnya. Dalam penjelasan saksi ini, sebenarnya timbul pertanyaan bahkan bagi banyak orang hingga saat ini, bagaimana bisa Suparjo mau mengikuti instruksi dari bawahan seperti Letkol Untung. Sebelum kejadian itu, Suparjo yang dikenal sebagai prajurit tempur dan ahli strategi sempat membuat pernyataan kepada Syam Kamaruzaman yang menjabat sebagai ketua Biro khusus PKI. Pertanyaan Suparjo kepada Syam adalah tentang rencana cadangan jika gerakan tanggal 30 September gagal. Sayangnya, Suparjo tidak mendapat respon yang diinginkan dari Syam. Di sisi lain, Syam mengancam Suparjo secara emosional karena terlalu yakin gerakan tanggal 30 September tahun 1965 akan gagal. Namun intuisi Suparjo sebagai prajurit tempur ternyata benar. Gerakan tanggal 30 September akhirnya gagal dan menjadikannya sasaran gerakan penumpasan PKI. Menjelang lebaran, Panglima Kodam V Jaya Brikjen Amir Mahmud diberi tugas khusus. Perintah tersebut datang langsung dari atasannya, Panglima Kostrat yakni Letnan Jenderal Suharto. Suharto memintanya untuk menghentikan pelarian Suparjo pada Idul Fitri sebagai hadiah Idul Fitri bagi umat Islam Indonesia. Kenang Amir dalam otobiografinya, Brikjen Amir juga mengatakan dalam buku otobiografinya, Sang Buronan adalah perwira berpangkat Brigadir Jenderal, yang merupakan pangkat tertinggi seorang tentara yang terlibat langsung dalam gerakan tanggal 30 September tahun 1965 bersama Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Cakra Birawa. Perang pertikaian antar kubu dan tudingan saling tuduh banyak mewarnai kiprah militer kala itu. Suparjo pun juga telah masuk daftar buruan Kodim 0501 Jakarta Pusat bersama para petinggi militer lainnya yang dituding berhianat. Suparjo kemudian baru ditangkap pada tanggal 12 Januari tahun 1967 dalam operasi Kalong di sekitaran Jakarta Timur dan mengakhiri kiprah militer Sang Perwira Tinggi tersebut. Setelah mendekam selama dua bulan di penjara, Suparjo akhirnya dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setelah semua saksi memberatkan posisinya. Di samping itu, Suparjo juga sempat menulis buku tentang bagaimana kegagalan operasi G30 SPKI tersebut karena kurangnya koordinasi dan kematangan para eksekutor. Menjelang eksekusi hukuman mati, Suparjo disebut sempat memberikan sepatu kepada keluarganya. Setelah itu pada tanggal 18 Maret tahun 1967, di detik-detik sebelum dieksekusi mati regu tembak, Suparjo sempat menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan mengumandangkan azan terakhirnya. Yang perlu digarisbawahi adalah, begitu banyak versi penjelasan sejarah tentang dalang dari PKI dan apapun yang sahabat yakini dan dengar mari kita kaji secara bijak, kritis dan dialektis. Jangan sampai ada perpecahan antar anak bangsa, mengutip untayan kata dari Bapak Pendiri Bangsa Insinyur Soekarno, saat Hari Pahlawan tanggal 10 November tahun 1961, yakni, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bergabung bersama kami, guna mempelajari sejarah Indonesia dan dunia, karena sejarah lebih nikmat jika dikaji bersama. Sampai jumpa.